Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Chandra berada di seputaran Jalan Jempaka 1 Dan saat ini jalan kami tutup ya karena Ya imas dari hujan angin Tadi sore Ternyata pohon angsana di belakang PT Sumiase tumbang Baik, kita mencoba untuk bertanya-tanya atau wawancara Dengan salah satu orang yang rumahnya kena pohon angsana ini Assalamualaikum bapak Ya, salam Oke, dengan bapak Andung ya? Ya, Andung Jailani Oke, pak Andung Jailani Mohon maaf, cipak mau bertanya pak Ini rumah bapak atau mungkin warung bapak yang kena tumbang ya? Ini warung Warung yang kena tumbang pohon angsana ini ya? Betul Oke, pak tadi kira-kira jam berapa sih pak kejadiannya pak? Kalau nggak salah sekitar jam 5an kira ya Jam 5an ya? Pas ada angin kencang itu pak ya? Oh gitu Boleh lebih keras tergiri suaranya pak? Ya Ini untuk saat ini dari PLN sudah datang belum pak? Ini kebeneran salah satu petugas PLN Sudah datang karena memang berdekatan sama rumah kita Jadi walaupun isi PLN jalan itu gaduhnya sudah diputus Oh gitu Dan kemudian tadi saya lihat ada semacam saung di TPST Cemaka 2 Juga kena imbas tumbangnya pohon ini Oke, bapak kerugian dari pihak bapak ada berapa kira-kira pak? Sudah dirapikan, bapak akan mengecek juga ya? Betul Ada kayu yang batas atau tidak ya? Dan sebagainya Karena memang kan jalur listrik ini Takutnya masih ada jalur yang memang jalan dari PT Siniasi Oke, bapak semoga nanti segera teratasi Dan juga jalur ini bisa dilewati ya pak? Betul Terima kasih pak Andung Ya, assalamualaikum pak Assalamualaikum Ya, dimana tadi wawancara-wawancara dengan pak Andung Bicara mau wawancara juga dengan salah satu RT kita Yaitu RT 5 ya Yaitu pak Lihin Assalamualaikum pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, bapak ini kan untuk jalan Cempaka 2 ini Eh, Cempaka 1 ya Cempaka 1 ini ada pohon tumbang, bapak Ini kan berarti jalan ditutup nih Untuk lalu lintas itu diarahkan kemana pak? Untuk... Yang mau arah Karimalang itu kemana nih? Yang mau arah Karimalang itu kemana nih? Karuna Iya, RTKP Oh gitu Kalau yang mau arah ke misalnya ke Jakarta itu? Arah ke Jakarta, lauti bulat kapal Bulat kapal, atau BTC bisa ya? BTC Oke, oh gitu Nah, ini penanganan bapak Apa nih langkah bapak untuk mengatasi hal ini nih? Kalau ini saya sudah penanganan ke... Sudah saya kontek ke PLN Untuk mematikan aluran listriknya Nanti kalau sudah aluran listriknya mati Baru pohon-pohon tumbang ini kita rapikan Oh gitu Tadi saya dengar bapak sempat menelpon salah satu pemilik golok pak Itu bagaimana ceritanya pak? Iya, saya meminjam golok untuk menerapikan pohon tumbang Oh gitu, golok yang agak tajam, lebih cepat pak ya? Iya, lebih cepat Oke, itu semua nama pak ya? Nah, untuk warga sendiri pak, ini sudah berdatangan, sudah menonton atau mau membantu pak? Ini warga sudah datang disini untuk membantukan pohon-pohon tumbang Untuk merapikan pohon tumbang ini pak Baik pak, terima kasih pak, harapan bapak apa nih untuk? Harapan saya ya, supaya pohon tumbang ini cepat dibersihkan Biar bisa akses pendaraan bisa lewat Oke, kemudian pak, apakah ada rumah warga yang mungkin tadi atapnya lepas atau bagaimana ada informasi itu? Kalau buat untuk rumah warga, Alhamdulillah tidak ada yang ini Oke, hanya pohon tumbang ini pak? Hanya pohon tumbang aja Ini nama pohonnya pohon apa nih pak? Nama pohonnya pohon angsana Angsana ya, oke Baik, paling terima kasih atas wawancaranya ya Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Wabarakatuh Informasi untuk adek, saat ini berada di Kamu Jati Bolak dan ingin menuju ke Jakarta atau mungkin ke Kalimalang ya Silahkan untuk melalui Karuna atau mungkin melalui BKP atau Bekasi Trade Center Jadi disini sudah ditutup untuk menuju ke Kalimalang Jadi, dan sebaliknya ya Dari arah Kalimalang menuju-juju di Bola Silahkan menuju ke BTC atau mungkin ke Karuna Jadi kepada anda, silahkan untuk tetap menunggu dan mentoakan dan juga yang ini membantu untuk membayar kesan pohon juga dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih